Intro Cita-citaku pengen jadi Gawi Pengen membahas ibu e, bapak e, adak di e Penisah untuk pengalaman Tetangga ku Pengen membantu tetangga-tetangga yang kesusahan Gak punya apa-apa Intro Namun semangatnya takkan pernah pudar Hingga Tuhan kan berikan jalan Intro Bapak Weng, kita bantai lapat tegal Oh, kenapa pun enggak Intro Mengupas singkong sudah dijalani watiah Semenjak duduk di kelas 2 SD Selintas pekerjaan ini terlihat mudah Namun sebenarnya inilah bagian terberatnya Dan membutuhkan tenaga yang cukup besar Singkong gaplek biasanya baru bisa dipanen Setelah berusia 2 tahun Itu artinya kulit singkong sudah keras Dan cenderung sulit untuk dikelupas Aku pengen mencari telor Pengen untuk duit Sanu kebaca buatan bisa mencari telor Untuk menyempurnakan prosesnya Jemur singkong yang sudah dipotong kecil-kecil Selama 2 hari Supaya singkongnya kering Dan mudah diolah menjadi tepung Singkong yang sudah kering akan direndam lagi Selama 3 hari dengan air yang terus mengalir Tujuannya agar racun yang terkandung dalam singkong Hilang dan aman untuk dikonsumsi Memang proses membuat gaplek terbilang sederhana Berbanding lurus dengan upah yang diterima watiah Yang tidak seberapa Selanjutnya gunakan lumpang dan alut tradisional Untuk menghaluskan singkong gaplek ini Sebenarnya watiah ingin ikut dalam setiap proses pembuatan gaplek Namun sayang Tenaganya belum bisa mengangkat tumbukan Yang beratnya hampir 5 kg Oleh sebab itu watiah hanya bisa membantu Menyaring tepung gaplek yang sudah halus Sebelum dikemas Setelah dikemas Tepung gaplek ini biasanya dijual ke pasar Seharga 5.000 rupiah Per 1 kg seperti ini Itulah sebabnya upah yang diterima watiah Tidak pernah lebih dari 6.000 rupiah Namun watiah tetap bersyukur Karena ia yakin rezeki dari Tuhan Tidak pernah tertukar Hamparan hijau perkebunan menjadi pemandangan indah Kawasan wisata sumber podang Kabupaten Kediri Jawa Timur Di lereng pegunungan Wilis Terdapat satu lahan yang khusus ditanami singkong gaplek Untuk mata pencaharian penduduk sekitar Salah satunya watiah Boja kelas 4 SD ini mencoba memumpulkan rupiah Dari mengolah singkong ini menjadi tiul atau tepung Masa kecilnya yang syarat dengan bermain Harus ia relakan untuk bekerja demi membantu orang tuanya Sepintas tak ada perbedaan Antara singkong yang biasa dimakan Dengan singkong gaplek Hanya saja singkong gaplek bisa tumbuh di daerah pegunungan Tantus Jika sudah terisi banyak Singkong-singkong ini dibawa untuk selanjutnya diproses Bisa karena terbiasa Mengangkat beban hingga 20 kg setiap hari Dilakoni watiah sepulang sekolah Miris rasanya Melihat anak kecil berusia 14 tahun Menukar hidupnya dengan perjuangan diada henti Di usianya yang masih remaja Sehingga watiah sudah mahir memasak Daun pepaya ini akan dibuat urap Untuk menjadi penganan watiah dan keluarganya sore ini Satu persatu proses memasak dilakukan di dapur sederhana Yang beralaskan tanah Kukus daun pepaya terlebih dulu Sambil menunggu matang Watiah mulai meracik bumbu urapnya Terima kasih telah menonton! Setelah matang Rebusan daun pepaya akan dicuci dengan air bersih Diberi bumbu agar daun pepaya menjadi enak disantap Terima kasih telah menonton! Saya belajar Kalau saya nyawangi terus Saya sakit masak Saya menghentikan mak Saya menghentikan masak Terus saya menghentikan air bersih Waktu makan adalah waktu yang paling ditunggu oleh adik-adik watiah Watiah bersyukur masih diberi rejeki untuk bisa makan nasi dan sayur Meski hanya sehari satu kali Setidaknya jika tidak punya rejeki untuk makan Ia tidak perlu meminta belas kasihan orang lain Sekarang, saya tidak perlu meminta belas kasihan orang lain Meski hari ini atau tidak dapat kami mampu Saya tidak meminta belas kasihan orang lain Perih memang harus ikut sengsara menjalani hidup padahal belum saatnya Apadaya, takdir sudah dituliskan Tak kuasa menolak selain menjalannya dengan hati lapang Tuhan memilih Watiyah Menerima ujian hidup yang berat pasti untuk sebuah alasan Dalam hati Watiyah terus memupuk harapan Kerja kerasnya kini bisa berbuah manis untuk kehidupannya gelap Cita-citaku pengen jadi pegawai Pengen membagi dari ibu, bapak, adik, 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 adik Penisah untuk pengalaman Tentangga aku Dia pengen bantu tetangga-tetangga yang kesusahan Tidak punya apa-apa Gitu Yang ini aku lo adik, yang saya cili, itu aku membantu di mei, ke awan, sampai sore membuatnya di mei, aku lo pegu Tuhan akan berikan jalan Mencari kayu ke hutan Lalu mengumpulkannya Menjadi pekerjaan Pak Dari Ayah Watiyah dan Nur Halimah saat ini Maklum Kemampuannya yang terbatas Membuat sulit bagi Pak Dari Untuk mendapatkan pekerjaan Ditambah tidak ada keterampilan khusus Yang ia miliki sedari muda Tidak mengapa Sadar atas tanggung jawabnya Sebagai pencari nafkah Meskipun sesekali terasa berat Dan sakit Seperti menahan sakit saat berjalan Tanpa alas kaki Jika sudah terkumpul banyak Pohon ini akan dijual ke tetangga yang membutuhkan Walaupun dirasa sakit dan kepanasan Semua itu tidak berarti apa-apa Dibanding rasa sakit ketika melihat Anak-anaknya tidak mampu sekolah Karena tidak punya bekal 10.000 rupiah menjadi rezekinya hari ini Kurang dari kata cukup memang Namun ia tetap bersyukur Sambil terus memupuk harapan Bahwa Tuhan akan membagi rezekinya suatu hari nanti Tidak seperti sang ayah yang masih Mampu menanggung beban hidupnya Parni Istri sekaligus ibunda Anak-anak ini Kini tidak mampu lagi bertanggung jawab Atas kewajibannya Beban keluarga yang tidak kunjung usai Membuatnya sering marah-marah Dan cenderung melamut Seperti orang depresi Keadaan ibunya yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik Sejatinya membuat watiah kecil hati Saya berpikir ke awan sampai sore Saya berpikir ke kejadian Saya tidak membuat susu Karempong Kemudian saya bekerja selanjutnya selain singkong gapek tanah tandus di leren pegunungan Wilis ini subur untuk tanaman serai atau serai maka tak heran banyak warga desa Gowomenco menanam tanaman untuk dijual ke pasar tanaman dengan nama ilmiah simbo pogon sitratus ini biasanya dicari orang untuk bumbu masakan aroma serai yang kuat membuat watiah betah berlama-lama melakukan pekerjaan ini meskipun upah yang ia terima tidaklah seberapa tidak masalah yang penting masih ada tambahan rupiah yang bisa iakan Tommy untuk membeli susu adik lelakinya yang masih balita selesai ini kalau dikongkan budi kan nyambat gaya serai kalau dikongkan duit kalau dikongkan duit menemukan sesuatu dan tidak dikongkannya masa kecil adalah masa bahagia masa di mana dunia hanya diisi dengan keceriaan dan canda tawa meskipun watiah sibuk mengumpulkan rupiah kewajibannya sebagai kakak paling tua adalah menjaga adik-adiknya yang masih kecil saat sang ayah tengah berjuang mencari nafkah ibunya tak lagi bisa diandalkan karena kondisinya peran watiah sangatlah dibutuhkan untuk mengawal perkembangan adik-adik yang masih membutuhkan perhatian watiah anak paling tua dari tujuh bersaudara kakak pertamanya meninggal dunia sejak umur satu tahun dan adiknya keempat dititipkan kesaudaranya di Jambi tak ingin melihat kehidupan adik-adiknya kelak akan menjadi susah watiah selalu membiasakan mereka giat belajar meskipun dengan alat tulis seadanya upah pekerjaannya hari ini biasanya ditabung sedikit demi sedikit agar bisa dibelikan kebutuhan sekolah sekaligus tidak bisa bisa menulis bisa moco bisa bisa munggah kelas kali itu ben bisa ben bisa munggah terus kalau tidak buatan dua dua pengen buku adik kalau ini kalau susah pengen Ini kok nih, ini kok betul gak ada yata Cita-citanya kurang-kurang Nah, lupin Gue lakini duit bapak Tidak hanya watiah yang bekerja membanting tulang Mengumpulkan rupiah demi kelangsungan hidup keluarganya Nur Halima sama adik tercinta yang masih duduk di bangku kelas 2 SD pun Harus ikut-ikutan menanggung beban hidup Menyiram tanaman cabai rawit di kebun milik orang lain Adalah salah satu kegiatan Nur untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah Demi memenuhi kebutuhannya sendiri Duh, lakini semari selangi duit samband di kurang-kurang ya Gak papa membantu ibu dan bapak Menimbak titik Ben nganu ben Untuk duit di kekni bapak Harusnya lakini semangat Korah-korahnya pun yang omah Lima ngebu Tidak hanya itu Membersihkan alat rumah tangga pun menjadi tugasnya kemudian Memang bukan pekerjaan berat Nur Halima pun sadar Kemampuan ekonomi keluarganya Tidak memungkinkan ia seperti anak-anak lain sebayanya Meskipun begitu Ia harus tetap bersungguh-sungguh dalam bekerja Agar si pemilik rumah tetap memberikan upah sesuai harapannya Cita-cita ini kurah-kurah Nganu ben Ngolek ini duit bapak Bapaknya sulat duit gak iso Bersusah payah sekarang Bersenang-senang kemudian Itulah yang menjadi pegangan hidup Nur Halima Barang-barang mewah ini sudah tentu tidak ada di rumah Nur Halima Sambil bekerja hati kecilnya pun membisikkan doa Agar kelak mampu membeli barang-barang seperti ini Pengen jika ini nganu Pengen ditumbas dengan buku Lihatlah dan buka alam mata hatimu Melihatnya lemah terluka Namun semangatnya tak akan pernah pudar Hingga Tuhan kan berikan jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!